Masih di kalam hati insyaallah sampai ke hati, nah sebelum saya bacakan pertanyaan dari teman hati nih, saya lanjut dulu nih tadi, kita baca dulu nih pertanyaan yang masuk di media sosial di kalam hati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah pasangan kita di dunia pasti akan menjadi pasangan kita di akhirat, bagaimana jika di dunia kita menikah lebih dari satu kali, nah benarkah seorang istri soleha yang masuk surga akan menjadi ratu atau pemimpin bidadari di surga, silahkan start, dijawab langsung ya, menikah lebih dari satu kali bukan berarti kemudian yang sebelumnya dicerai, kalau sudah bercerai ya tidak, dia akan bersama dengan suaminya yang lain ya yang baru, kalau tidak dicerai, tapi kalau dipoligami ya, dia punya dua, tiga, empat, ya dia bisa bareng-bareng nanti di surga oke, terjawab ya berarti ya iya, asik rame-rame rame di akhirat, rame di dunia satu aja coba-coba deh gue bikin rame kata mini yang pertama kan lu mau rame di akhirat, gue bikin rame di dunia nih gue bikin rame dulu di dunia udah berdua aja dah asik, yang lain ngontrak ya, itu akan bersama kaya sih mau dua, mau tiga, mau empat, selama ini masih dalam status istrinya, maka dia akan bersama sang suami di akhirat nanti, di surga nanti tapi jangan bayangkan rasa dunia dengan rasa surga, beda itu beda ya, betul oh di dunia cemburu bagaimana, gak ada cemburu di surga itu udah gak ada cemburu, beda rasa sudah gak ada nangis, gak ada galau, gak ada duka, gak ada gundah gulana, semua orang senang, bahagia rasa itu nanti Allah yang kasih Masya Allah jangan bayangkan kalau empat, oh jalan-jalan berantem di surga di dunia aja gue berantem di surga, masa gue berantem, gak ada, udah gak ada itu, rasa itu gak ada nah, apalagi diberikan oleh Allah, dia beda dari-beda dari itu dan perempuan ini jadi ratunya beda dari dia jadi komandannya, dia menjadi apa itulah, ya ratu itulah cantiknya sangat-sangat cantik lebih cantik dari bidadari bidadari cantiknya aja ada yang menyebut 700 kali, ada yang menyebut 70 kali wanita tercantik di dunia, wah bagaimana istri kita cantiknya luar biasa Masya Allah jadi pertanyaan nih, seru apa sih yang nanya nih suka mancing-mancing gitu satu aja, udah bahagia, pake empat dia membawa teman hati yang bertanya dan mungkin lagi bingung gitu kan makanya bertanya ke Ustaz Sormet dan semoga tadi jawaban dari Ustaz Sormet ini memuaskan mungkin ada kekhawatiran aduh di dunia empat, kadang kita ribut maksudnya di akhirat mesti berantem lagi yang gak ada, rasa itu udah gak ada lagi semua orang udah senang dalam kedamaiannya dalam kedamaian, kebahagiaan Masya Allah, terima kasih Ustaz Sormet buat hasianya di pagi hari ini semoga tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Sormet ini bermanfaat untuk kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita tutup dengan doa bersama silahkan Ustaz terima kasih kaya istri Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin Ya Allah jadikan kami suami yang soleh istri kami istri yang solehah yang senantiasa taat kepada engkau cinta pada Rasulmu mengabdi kepada kami jadikan kami suami yang bertanggung jawab yang memberikan nafkah lahir batin kepada istri kami kepada anak-anak kami Ya Allah jadikan kami orang-orang yang kena engkau kumpulkan lagi di surgamu bersama dengan anak cucu keturunan kami Ya Allah kepada engkau kami berharap Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qin aza banar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin